Halo Sobat RP Podcast, hari gue kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa ya itu adalah owner TMT Skincare nih, Kak Triwayuni Halo Makasih banyak kayak Kak udah dateng ya Oke sama-sama Ini luar biasa nih, tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya sama Kak Triwayuni ternyata banyak banget hal-hal yang ibaratnya tuh menurut gue ini bakal daging banget nih untuk di-sharing ke temen-temen semua dan tentunya bukan hanya sekedar daging karena kalau kita lihat perjalanannya Kak Triwayuni itu bener-bener ibarat tanpa privilege ya jadi gue bener-bener kaget kan sekarang lagi tanda ya konten-konten tentang privilege, konten-konten tentang cuci uang segala macem gitu ya nah ini gue pikir ngobrol-ngobrol langsung nih Kak Triwayuni nih rahasianya nih, kok bisa ya? kok baru mulai bisnis, bisa hasil omsel langsung 10 miliar terus tiba-tiba baru launching sebuah produk, skincare tiba-tiba langsung kebanjiran orderan sampai ratusan ribu pis gitu itu gimana ceritanya gitu ya nah aku mau nanya-nanya sama Kak Triwayuni dulu nih tapi sebelumnya nih Kak Triwayuni kan kalau tadi gue dengar ceritanya ya Kak ya itu kan bener-bener mulai tanpa privilege kok bisa punya mindset atau enggak motivasi untuk sukses gitu padahal kan banyak orang yang ibaratnya tanpa privilege atau enggak mereka mungkin mulai dari nol bahkan minus itu mereka mau ngejalan sesuatu tuh enggak punya mindsetnya Kak mau jalannya sesuatu, mau melangkah itu enggak ada role modelnya kalau mungkin orang tuanya dulu kaya mungkin generasi pendahulunya super tajir gitu ya mungkin ada mindset-meseh tertentu gitu nah kalau dari Kak Triwayuni sendiri gimana sebelumnya? jadi sebelumnya pas aku SD itu kan mamaku kan kerja di Jakarta kan nah bosnya ini dia itu awalnya bener-bener enggak punya sama sekali enggak punya sama sekali? enggak, nah setelah selang 20 tahun dia punya pabrik nah pabriknya itu berapa ratus ribu karyawan berapa ratus ribu karyawan? pabrik apa itu? dulu pabrik ini besi pabrik besi oke, terus setelah itu? jadi aku tuh ngeliat dia tuh kayak gini dulu dia pernah cerita rumahnya itu satu petak dan kasur yang dipakai sama mamaku itu katanya kasur dia pas aku ngeliat kasurnya ya ampun kayak gini loh dan pas aku ngeliat ruangan kamar dia yang sekarang itu bener-bener mewah banget nah dari situ sih aku kayak terinspirasi gimana nih caranya biar aku bisa kayak dia juga oke nah terus beliau itu ngomong ke aku satu kamu sekolah yang bener, sekolah yang tinggi nanti kamu bisa sukses itu ngomong pas Kak Triwayo ini usia berapa? aku pas itu usia 6 tahun 6 tahun? udah didengarin ketipan seperti itu? iya, dan masih keinget sampai sekarang wow, jadi itu mindset yang tertanam ketika usia ibar 6 tahun itu ya? iya nah usia 6 tahun itu kondisi ekonomi kalau boleh tahu gimana Kak? oke, jadi sebenarnya keluarga aku sendiri itu pas aku kecil sampai umur 5 tahun itu masih dibilang masih orang berada ya maksudnya cukup lah gitu kan untuk semua kebutuhan dan lain-lain gitu oke cuman pas itu nenek aku tuh kayak bangkrut kan nah jadi mau gak mau mamaku tuh harus kerja gitu kan aku dikasih satu pilihan gitu antara aku mau dibiayain sekolah atau untuk makan gitu kan cuman ada dua pilihan cuman ada dua pilihan nah pas itu aku tetap aku pilih sekolah tetap pilih sekolah? iya, jadi untuk makan aku nyari sendiri gitu dari mulai aku jualan keripik pisang terus juga aku nyari daun kering itu untuk ngebungkus gula aren karena di daerah aku tuh pengrajin gula aren kan di daerah mana itu? di Cilacap oh berarti dari SD udah jualan? dari kelas 1 SD? iya SD tuh kak iya jualan malu gak? maksudnya ada yang ngata-ngatain gak? dari temen, dari guru kalau ada yang ngatain sih banyak ya cuman kalau dari aku sendiri aku gak pernah ngerasa malu sih selagi itu gak ngerugin orang lain kan iya bener gitu toh kalau misalkan aku susah aku ngerasain gak bisa makan gak ada yang bantu iya gak ada yang bantu iya bener berarti pernah gak sih ada momen-momen dimana jualan-jualan pas SD gak laku sampai mungkin satu hari gak makan gitu pernah sering bukan pernah, sering sering? iya wah itu Kak Tri itu maksudnya punya adik atau gimana? jadi aku itu 4 bersaudara yang pertama kakakku yang perempuan terus yang kedua abang aku laki-laki terus yang ketiga aku yang terakhir adik aku oke nomor 3 ya saat itu yang masih sekolah itu 4-4 nya 4-4 nya sekolah cuman kan kakakku yang pertama tuh untungnya kuliah di BN apa UA aku kan nah kalau abang aku aku sama adik aku itu masih sekolah semuanya masih sekolah semuanya nah dari SD itu jualan terus sempat merasakan kelaparan gitu jarang makan ibaratnya ya iya itu akhirnya setelah lulus gimana tuh setelah lulus SD itu? jadi pas lulus SD itu masih tetap kan aku itu tetap antara pilih makan atau sekolah tetap aku pilihnya sekolah pas ke SMP gitu kan nah pas itu mamaku juga kerja di toko roti kan nah aku itu untuk sehari-hari kayak misalkan nih untuk apa namanya untuk makan gitu kan untuk jajan gitu aku ngojek ngojek? iya umur apa itu? pas itu umur 13 tahun atau 14 tahun ya 13 tahun 14 tahun? sekitar 15 tahun dan berarti ya oke saat itu udah punya motor berarti? pas itu motor abang aku oke itu pun second itu pun second oh jadi Kak Tri pake itu buat cari penghasilan ya iya jadi dulu tuh kalau di sekolah SMP itu dia kayak ada geng-gengan gitu loh iya jadi apa di suatu geng itu mereka tuh terdiri dari anak-anak orang punya orang kaya gitu kan nah aku tuh memang dari dulu selalu inisiatif gimana caranya biar aku bisa tetap punya penghasilan gitu kan nah aku ngedeketin mereka memang aku sengaja gitu kan aku ngedeketin mereka gitu jadi setiap mereka mau kemanapun itu aku antar jadi aku dapet uang dari situ tapi sempat dibully gak? kalau dibully karena kayak gini sih ya aku itu dari SMP sampai lulus kuliah gak pernah terlihat kayak orang gak punya sama sekali jadi di sekolah pun teman-teman aku tuh orang punya semua gitu karena memang aku dari segi komunikasi gitu kan dari segi bergaul bisa dibilang pinter gitu oke jadi saat itu walaupun mungkin keadaan susah tapi karena kakak emang pinter bergaul komunikasi jadi gak terlalu ada masalah ya iya bahkan gak ada yang tau kalau aku kekurangan gak ada yang tau kekurangan? gak ada yang tau kok bisa? kecuali satu teman aku aja sih yang memang dia apa namanya sering ngebantu kayak contoh orang tuh pada jajan ke kantin kan aku gak sendirian dia kadang ngajakin aku jajan ditraktir sama dia oh ditraktir sama dia oh jadi kayak sehari-hari itu gak keliatan lah ya gak keliatan sama sekali bahkan orang mikirnya itu aku orang punya karena bergaul sama mereka barang kayak contoh nih teman-teman aku barang yang mereka gak pake itu dikasih ke aku aku pake gitu nah pas ngegojek itu mulai ketahuan dong kalau Kak Tri pas ngegojek itu kan di luar sekolah gak ketahuan di luar sekolah gak ketahuan gak ketahuan itu dari ngegojek itu awal-awal agak takut gak sih kan wanita ya kayak ngegojek takutnya ntar cowok di belakang gitu kan sempet sih jadi pas itu nganterin apa namanya teman aku gitu kan ya ada om-om gitu ngikutin itu sih yang bikin aku takut gitu kan dan itu aku pertama kali masuk ke apa namanya kan aku di kampung lah termasuknya di Karangtawang kan pas itu kan nah aku tuh ke daerah Kebumen di kota Kebumen di kota di kotanya gitu jadi ada om-om dulu kan aku mikir dia dibadanya gede gendut gitu kan ya dia masuknya ke ini ke hostel kan ngeri kan pas itu kan udah buru-buru langsung langsung kabur langsung kabur langsung kabur ya ya itu pasti gak mudah ya apalagi ngegojek wanita itu kan ibaratnya profesi yang ibaratnya ngeri ya kak ya apalagi kalau yang udah pasti kan rata-rata kakak mungkin nganternya bayangkan cowok gitu kan iya yang berpergian segala macem nah setelah ngegojek itu setelah itu gimana kak? jadi pas itu aku pas lulus SMP aku kan tetap aku tuh dari kutipan bosnya mama aku itu pertama kan kamu tuh harus sekolah yang tinggi gitu biar jadi orang sukses gitu aku masih inget terus jadi pas lulus SMP tuh aku maunya ngelanjutin SMA oh ngelanjutin SMA cuman mau gimana lagi orangtua aku udah gak sanggup biayain gitu mamaku bilang mama udah gak sanggup biayain kayak gitu nah itu masih kakak masih ngegojek ngegojek pas saat itu SMA pun mama gak sanggup buat bayarin pendidikan iya nah pas itu aku terpaksa kerja kan berencuti sekolah selama satu tahun aku merantau di Jakarta Timur kerja di warung kelontong dengan gaji 400 ribu satu bulan warung kelontong gaji 400 ribu satu bulan di Jakarta? iya di Jakarta Timur wah berarti ibaratnya sempat gak gak sekolah dulu ya satu tahun ya iya tapi uang hasil itu aku tabung berapa lama kak kerja disitu? satu tahun satu tahun pas satu tahun pas begitu aku ngerasa oh ternyata ini uangnya udah cukup nih buat pas itu buat biaya pendaftaran sama buat satu tahun masih sisa dua tahun nih PR aku buat ngelunasin sampe lulus lulus ya oh jadi waktu itu kerja setelah kerja satu tahun langsung lanjut SMA lagi iya tapi saya jadi gue jadi penasaran nih kak kok bisa kak Teriwayun ini kan dengar motivasi dari usia enam tahun kan pendidikan nomor satu gitu ngomongnya jadi ibarat kak Teriwalaupun tau pendidikan itu perlu mengeluarkan biaya kak Teriwayun ini tetap mau jalanin gitu tetap mau SMA mau lanjut pendidikan apa sih kalau boleh tau motivasinya gitu kak selain mungkin dengar nasihat itu pas itu aku fokus di satu sih karena pas aku diajak sama mamaku ke rumah bosnya rumahnya itu berapa ya luas banget gambaran aku pas masih kecil itu kan luas banget tiga lantai ada liftnya kan terus barang-barangnya mewah gitu kan mobilnya dulu aja ada Alphard ada Rolls Terus ada mobil sportnya juga jadi kayak masa sih ini dari yang gak punya kok bisa punya kayak gini gitu loh oke dan nasihatnya itu yang kuat banget ya yang lengkap deh ya jadi ibaratnya dia kan utamain pendidikan jadi saya juga mesti meneruskan pendidikan gitu iya bener oke jadi dari tabungan itu akhirnya lanjutin untuk SMA sambilan tetap kerja kerja disitu juga kalau kerja pas SMA itu aku jual tas jual tas jadi dulu itu memang udah jaman boleh sebut BBM boleh-boleh oke dulu kan jaman Blackberry kan itu kan ada BBM kan oke nah dulu itu bisa broadcast gitu jadi dulu lagi terkenalnya tuh tas yang samping kayak gini kan oke tas lempang gak sih namanya tas yang samping slim bag iya slim bag anak SMA kan suka kan oke jadi aku itu dulu ambil di harga Rp35.000 aku jual di Rp50.000-Rp60.000 nah dari situ oh itu rame banget ya itu rame itu tahun berapa tuh Kak Tri kalau gak salah 2014 2014 ya soalnya dulu gue juga dari jualan BBM tuh Kak emang rame banget sih tahun-tahun itu ya dimana kan si tenarnya dulu Twitter Blackberry Messenger walaupun satu BB 2000 kontak tapi tinggal berkis-berkis aja rame banget ya benar-benar nah dari situ pas lanjut SMA sambilan jualan penghasilan langsung naik tinggi dong belum pas itu baru cukup buat ini aja SMA kan sekolah SMA kan aku bayar sendiri kan buat makan juga gitu aku bayar sendiri semua kebutuhan bayar sendiri ya oh jadi sambilan jualan sambilan lanjut SMA saat itu nah setelah lulus SMA baru aku kan tetep ini kan ngotot mau kuliah kan oke sampai aku tuh ngambek ke mamaku tujuh hari aku gak keluar kamar kenapa mamaku gak mau biayain oh gak mau biayain kuliah bukan gak mau sih gak ada uangnya gak ada uangnya gak ada uangnya sama sekali gitu karena pas itu mamaku tuh udah ini udah berhenti kerja kan nah aku kan tetep ngotot kan sampai-sampai abang aku tuh jual motornya sampai jual motornya iya buat bayar yang awalnya dipakai buat ojek itu iya buat kak tri kuliah iya wuh kakak yang baik ya iya wah nah dari situ akhirnya dari dijual motornya terus langsung ada modal buat kuliah aku kuliah di perhotelan kan pas itu aku selesai pas magang kan aku magangnya di Malaysia satu tahun di Malaysia gitu nah pas di Malaysia itu dimana orang-orang itu dia di bagiannya bagian pelayan gitu kan di bagian housekeeping gitu kan ya aku itu pas itu ke bagian di waitress kan cuman aku tuh otaknya kayak mikirnya aduh aku gak bisa nih disini doang aku udah kuliah udah apa namanya sekolah jauh-jauh udah magang jauh-jauh kan masa sih harus ujung-ujungnya ngangkat piring juga gitu kan dulu pikiran aku kayak gitu jadi aku apa namanya cari cara gimana nih biar aku tuh bisa antara di office atau di front office-nya gitu kan aku ngelobby GM aku lobby GM disana lobby GM aku akhirnya di okein itu pake bahasa apa kak ngobrolnya bahasa Melayu pake bahasa Melayu berarti baru pertama masuk kerja disana terus langsung belajar bahasa Melayu iya bahasa Melayu tapi kalo sama apa customer ini apa namanya Inggris Inggris oh jago nih kak teriwayo nih bahasa Inggris gak terlalu sih gak terlalu oke jadi udah sampe belajar juga lah ya iya oke nah terus pas disana ada dapet penghasilan kalo disana kan dulu gajinya 900 ringgit berapa ya aku lupa uang Indonesia nya tapi kok kuliahnya keren banget kak bisa sampe bawa kakak dia ke Malaysia gitu memang di sekolah itu ada program magang ada juga yang kebagian di Indonesia ada juga yang di Malaysia ada juga yang di Singapur oh perhotelannya ya disana jadi kayak ada tingkatan-tingkatannya gitu loh kayak misalkan seini tingkat nilainya sekian di mana nah aku kebagian di Malaysia dan disitu itu hotel bintang 5 yang paling tersohor kan nah setelah aku masuk ke front office dari situ tuh kayak semua mataku terbuka lebar gitu dari orang apa namanya apa namanya kalo disana kan datu kan dipanggilnya kan dari datu dari artis dari segala segala jabatan disana itu ada gitu loh dan kebetulan juga aku dipercaya ngebantuin ini ngurus tamu VIP gitu loh jadi orang-orang penting sekalipun kalo di Indonesia mungkin gubernur gitu kan aku pun ikut megang ikut megang juga apa yang Kak Triwai ini belajar dari mereka nih jadi gini deh kehidupan yang ada di diri aku dengan yang ada di mereka tuh 100% beda apa itu yang beda Kak kayak contoh nih mereka mau nginep di hotel bintang 5 semalam misalkan nih dulu 20 juta 50 juta udah tinggal tidur tinggal bayar mau makan enak puluhan juta pun tinggal makan tinggal makan mau naik mobil apa bagus mobil mewah yaudah tinggal pake jadi lihat gaya hidupnya beda banget ya gaya hidupnya aku beda banget hedon banget nah sementara aku ngeliat diri aku sendiri aku mau beli apa namanya daging aja harus mikir seribu kali kayak gitu nah dari situ aku kepikiran ternyata kalau mau sukses itu bukan cuma sekolah doang ya oke oke dan disitu itu rata-rata orang yang gayanya wah banget itu pengusaha rata-rata pengusaha pengusaha itu pengusaha apa tuh boleh tahu mereka itu banyak sih ada yang pengusaha minyak kain gitu kan terus apa namanya ada juga yang usaha makanan kayak gitu restoran gitu beda-beda tergantung apa namanya orangnya nah dari situ setelah selesai magang aku memang pas itu gak nyelesain kuliah karena terhalang biaya juga jadi uang yang aku dapet itu kayak bener-bener habis gak nyisa sama sekali semester berapa tuh akhirnya berhenti apa namanya pas itu D1 oh D1 oke udah udah di D1 kan nah pas itu aku mikir kalau aku ngelanjutin kuliah sampai aku lulus kayaknya gak ada uang sama sekali bener-bener gak ada sama sekali jadi dapet hari ini udah buat bayar ini ini-ini habis jualan juga udah berhenti saat itu kan di Malaysia di Malaysia oh jadi stop jualan stop jualan kan karena kan gak bisa kirim kan nah pas itu aku kerja di ini kan di Bunda Mulia di kampus Bunda Mulia oke nah disitu sempet 2 bulan kalau gak salah kan jadi apa itu kak pas itu di perusahaan IT oh perusahaan IT jadi adminnya jadi iya jadi adminnya dia itu bagian bikin web gitu kan bikin sistem kasir gitu kan nah dari situ aku mikir aduh kalau aku masih kerjanya di area kantor sekecil ini kapan aku majunya gitu loh aku kan butuh link juga ketemu orang-orang yang memang apa namanya bisa ngasih masukan nih buat aku at least bisa gimana lah caranya aku seperti mereka gitu nah itu aku tuh ngelobby bos aku biar aku itu dipindahin ke kantor pusat ke kantor pusat oke ini APL Tower di Eljohn Indonesia dia perusahaan pariwisata kan nah disitu itu dia menaungi 34 perusahaan kalau gak salah 34 perusahaan nah pas disitu apa oke aku udah kerjanya itu ibaratkan apa banyak artis banyak putri pariwisata gitu kan banyak juga presenter dan lain-lain gitu kan wawasan aku semakin berkembang juga kan nah pas itu aku mikir gimana ya udah kerja di kantoran tapi tetep gajinya gak cukup gajinya gak cukup tapi gue penasaran nih kak kan kakak kan wanita ya biasanya kan yang berpikir seperti itu kan biasa rata-rata cowok tuh kak saya tuh harus maju saya tuh harus sukses biar nanti keluarga saya bahagia biar nanti saya bisa punya pasangan yang sepadan gitu yang bisa support saya gitu nah tapi kan kakak wanita nih kok bisa punya mindset ibaratnya harus sukses gitu oke kalau dipikirin aku sendiri sih aku gak peduli ya entah nanti pasangan aku apa namanya orang punya oke atau enggak aku gak peduli yang penting akunya yang penting kakaknya iya kalau aku yang penting akunya kenapa akunya karena kayak gini kalau pas aku mengharapkan pasangan aku yang orang punya atau orang kaya nah kalau aku ditinggal gimana nah kalau dia ada musibah gimana oke ujung-ujungnya aku balik lagi susah lagi ada pengalaman disitu ya dari keluarga mungkin dari keluarga ada sih yang nenek aku itu oh jadi dia tinggal iya dari dia yang tadinya kaya kan bisa dibilang kalau di kampung itu termasuknya paling kaya lah ya sampai gak punya apa-apa sampai gak punya apa-apa jadi dari mindset kakak sendiri gak apa-apa kalau misalnya kakak lebih kaya lebih sukses dibanding suami iya gak masalah gak masalah oke jadi kakak ilangin statement seperti itu ya iya dan menurut kakak itu yang penting guenya sukses duluan iya benar ya mau apapun yang terjadi mau suami gue gak sukses yang penting gue berhasil sukses duluan nih iya benar gitu ya mungkin suami gue bisa support gue gitu jadi kakak termasuk tipe yang dominan ya iya jadi dominan dalam segala hal nih bahkan sekarang iya termasuk sekarang termasuk sekarang jadi lebih jadi pemimpin lah ya iya atau seru-seru oke nah ini kan bicara kakak liat nih kalau kerja itu gak cukup buat kakak ya iya emang waktu itu gaji berapa kak? pas itu gaji 4,5 1 bulan 4,5 juta 1 bulan iya wah itu lumayan ya harusnya tahun-tahun segitu ya iya tapi tetep aja kosan aku itu 1,5 1 bulan daerah sentral park ini anak-anak sentral park pasti tau deh beban kosan emang besar disana nah kosan 1,5 sementara kalau di Jakarta itu gak ada kendaraan itu susah banget hmm susah banget aku beli motor kan tapi masih nyicil pas itu nah itu nyicil 1 bulan 1 juta hmm jadi kita kan tinggal disisa 2 juta oke aku kasih buat mamaku 1 juta nyisa 1 juta buat makan buat makan habis tuh sementara teman-teman aku tuh hedon semua gitu rata-rata teman kantor aku yang mereka cuma karyawan aja udah pegang mobil semua kok bisa nyicil dari orang tuanya dari orang tua oh iya bener dari orang tua ya pas itu kayak ada teman aku yang bener-bener besti banget sama aku kan dia punya mobil kan pas itu kita ada event ke apa Sumarekon Tangerang kan nah apa namanya pas malam-malam aku tuh diantar sama dia hmm kan jauh itu kan nah aku tuh apa namanya pengen liat dia nyetir waduh gue kayaknya pengen mobil nih oke oke dari situ aku cuma mikir aku cuma pengen mobil dulu mikirnya aku pengen dulu mobil impiannya ya mobil expander impian aku kan 235 doang kan pas itu kan nah pas itu aku mikir terus aku hitung gaji aku sekian aku harus kerja berapa tahun nih buat beli mobil oke gitu kan belum dikurangin biaya-biaya hidup aku kan pekerjaan udah habis uangnya habis dong aku harus tua dulu dong rambut aku udah putih aku berarti senyetir kayak gitu aku mikirnya nah setelah itu akhirnya mulai cari peluang di luar pekerjaan ya nah pas itu aku cari-carikan maksudnya kayak mikir gimana nih ya cara dapet uang ya yang gampang tapi lebih cepet gitu hmm nah itu harus usaha oke usahanya pertamanya apa tuh kak aku coba jadi dropship dropship model 300 ribu itu kan nah aku puterin model 300 ribu itu buat nyetok eh kan dropshipnya gak nyetok barang ya kak ya gak nyetok dropship pas itu 300 ribu itu modal apa kak berarti jadi aku beli satu barang kan kalau misalkan dulu kan secara jadi dropship itu kan harus beli barangnya satu oh iya minimal ada minimal pembelian aku beli satu terus aku coba jualin eh ternyata laku hmm barangnya apa baju baju nah dari situ dari model 300 ribu itu aku puterin aku kumpulin kan 3 bulan itu kalau gak salah 18 juta kekumpulnya 3 bulan 3 bulan dari model 300 ribu jadi 18 juta iya kok bisa aku puterin aku gulung terus itu strategi gimana tuh kak eh kalau pas itu sih udah aku bener-bener gulung total gitu loh jadi maksudnya kan kakak kan dulu kan cerita ada model BBM tuh iya blackberry messenger database segala macem kayak maksudnya kan orang orang bayar dulu kak aku oke bayar dulu kalau di market plus itu kan kita kirim barang uangnya selesai baru bisa kita tarikan kalau dulu kan bayar dulu jadi dari model yang tadi beli satu baju kan ya aku jual ternyata laku gitu kan terus aku tawarin lah aku minta foto-fotonya ke dia nih foto-foto bajunya nah aku broadcast aku kirim-kirim ke orang gitu kan oh jadi mereka transfer ya iya emang tahun itu banyak transfer upload di social media gitu kan upload di social media ternyata banyak yang mau mereka transfer dulu kan abis terus kan baru kirim kan iya dan itu kan belum mengenal sistem COD sama marketplace masih sedikit sekali lah gak ada COD pas itu belum ada oke dan dulu mungkin jaman-jamannya emang eranya BBM ya itu waktu itu masih jualan pakai Blackberry Messenger berarti pas itu iya oh jadi 3 bulan dapat omset 18 juta iya nah dari situ digulung-gulung habis itu fokus aja jualan baju nah pas 18 juta itu apa namanya aku orangnya nekat sih karena aku mikir kan pas itu aku udah mulai nyetok kan iya tapi belum banyak gitu udah berhenti kerja belum? belum oh belum masih lanjut lah ya jadi di kosan aku kan dia satu petak tuh kan ini kasur kan di sekeliling itu barang semua oh buat stok semuanya kayaknya terus aku mikir aduh gatel banget mau habisin enggak maksudnya gatel badannya gitu loh karena kan baju kan debu kan sempit kan kempekan gitu kan terus aku mikir gimana ya gitu kalau aku recent sekarang pas itu kurang satu bulan lagi aku padahal dapet THR jadi ada dua pilihan tuh ada dua pilihan aku mau resign atau mau nunggu THR nih nah kalau waktu itu kalau boleh tau udah dapet berapa tuh kak sebelum sebelum resign dapet apenya? penghasilan dari itu tadi masih yang 18 juta masih 18 juta itu oke nah pas itu aku mutusin buat resign aja deh setelah aku pikir-pikir kayaknya lebih untung kalau aku jualan sendiri deh daripada nunggu apa namanya THR karena momentum lebaran ya? momentum lebaran oke jadi pas fokus ternyata yang diterima lebih besar dari THR ya nah dari 18 juta itu aku bukan pake buat model barang tapi aku pake buat ngontrak dua petak karena kalaupun buat model barang pun percuma gak muat ya bener sih kosannya udah gak muat gitu kan aku pake buat ngontrak nah di kosan itu masih ada sisa barang kan aku pindahin ke kontrakan pas kontrakannya dua petak aku ngeliat aduh dikit banget ya barangnya ternyata ya oke itu karena karena ruangannya udah mulai mulai besar kan nah pas itu dari 18 juta 17 juta buat bayar kontrakan kan satu tahun nah yang 1 juta aku pake buat beli stok barang lagi berarti udah gak drop sih posisinya saat itu ya udah gak drop sih jadi dari yang 3 bulan itu aku udah mulai pelan-pelan gak drop sih gitu loh udah ibarat bikin brand sendiri atau grosiran atau gimana tuh masih grosir pas itu masih ambil grosir nah strategi Kak Triwayu ini gimana nih kan ibaratkan yang jualan kan juga banyak tuh Kak apalagi zaman dulu kan mungkin tanah abang mungkin kompetitor fashion kan banyak sekali gitu strateginya apa nih kalau dari Kak Triwayu ini sendiri kok bisa paris gitu jualan oke jadi dulu itu aku bisa dibilang gaptek sama sekali gak tau sosial media gak tau cara beriklan sama sekali aku pelajarin otodidak otodidak oke jadi waktu itu udah mulai ngendorse atau gimana pas itu ngendorse belum tapi iklan udah iklannya dilihat apa tuh Kak? Facebook ads hah? bisa Facebook ads? mau gak mau mau gak mau terpaksa berarti dari Facebook ads tuh kalau lo boleh tau awalnya ngiklan berapa tuh Kak? dulu masih kecil masih 100 ribu 100 ribu masih 200 ribu tapi hasilnya gimana? hasilnya lumayan hasilnya lumayan dari yang kecil-kecil gitu sampai yang ratusan oh berarti Kakak udah sempet ngasih yang ratusan juta dari Facebook ads? gak bayar iklannya doang itu bayar iklannya aja? satu bulan? itu tahun berapa Kak? aku lupa sih ya tahun 2017 2018 oh iya iya itu kalau pemain-pemain Facebook ads atau gak meta ads sekarang ya mungkin jaman dulu tuh ngiklan tahun segitu tuh momentum winning sih memang ya kita jalan apa aja rame gitu nah cuma kalau boleh tau nih Kakak sendiri belajar ototidaknya gimana Kak? maksudnya ikut seminar ikut workshop Kak? semuanya aku belajarin semua ikut? seminar, workshop, buku, Youtube semuanya aku belajarin semua belajarin nah jadi pas itu aku tuh dari mulai resign itu aku paling sehari tidur 2 jam, 1 jam 1-2 jam? iya full kerja sisanya kalau gak kerja belajar gak capek tuh Kak? ya mau gak mau mau gak mau? motivasinya apa tuh Kak? kan setelah itu kan ibarat kan udah tadi mobil mobil aja itu belum punya mobil saat itu baru ngontrak kan itu kan baru ngontrak baru punya yang 18 juta itu kan nah dari 18 juta itu aku puterin lagi aku gulung kan ya aku gak pernah ngecek saldo sama sekali gitu kan aku gak pernah ngecek penghasilan sama sekali setelah dari ngontrak itu 7 bulan kan? 7 bulan pas itu total 10 M lebih omsetnya itu belum ada pasangan sendirian? belum masih sendiri masih sendiri 10 M itu apa tips ya Kak? kan maksudnya kan gak ngecek rekening nih katanya nih terus strateginya strateginya ngiklan ngiklan di facebook ad segala macem kok bisa sampai secepat itu gitu? dulu itu aku ada endorse juga oke udah mulai endorse lah setelah beberapa bulan kan tapi awalnya belum sih kalau yang Kakak lihat nih pas jaman itu yang paling efektif apa Kak? pas jaman itu yang paling efektif main orang dalam sih main orang dalam? gimana itu ceritanya? jadi sebenarnya ya kita terang-terangan lah ya mau di tiktok mau di shopee mau di tokopedia pasti ada lah ada orang dalam waktu itu kebetulan ada kenalan orang dalam yang disitu dia megang apa tuh Kak? dia fashion fashion maksudnya orang dalam itu bagian apa gitu? manajemennya Kak atau maksudnya itu kan Kakak bilang endorse ya? yang handle seller dia yang handle seller tapi dia orang paling atasnya orang paling atasnya maksudnya dia yang konek-konekin ke influencer-influencer gitu yang dimasuk orang dalam itu maksudnya gimana tuh Kak? jadi gini kalau misalkan kita apa namanya contoh nih kamu mau bayar iklan berapa mau punya omset berapa oke dia nanya omset enggak maksudnya kayak target kamu berapa oke gitu bayar iklannya sekian gitu kayak kita barter sebenarnya barter? iya barter iklan gitu jadi aku bayar iklan gitu kan terus ditargetin sekian gitu oh ditargetin omset sekian kalau gak mencapai gimana? kan dia ada range-nya dari misalkan sekian sampai sekian tapi selalu mencapai dan lebih sih malah selalu mencapai dan lebih enak banget tuh Kak kalau gue tahu dari dulu gue pakai tuh dia seorang dalam kalau ada gitu-gituan ya jadi yang 10M itu dia juga ngomong misalnya Kakak mau punya omset 10M enggak 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 seterus terang itu sih maksudnya kita kan sama orang bisnis kan paham lah hal kayak gitu kan gitu jadi ya tetap bunyinya kita itu barter iklan gitu barter iklan jadi kan Kakak barter itu maksudnya Kakak iklan sama dia terus dia dapet apa tuh? apa namanya? itu iklannya uang iklannya uang iklannya oh dia yang terusin ke influencer bukan sih jadi iklannya bukan kayak gitu jadi kayak kita tuh nanti kan ada beberapa exposure kayak contoh toko kita produk kita dinaikin ke banner halaman depannya contoh gitu kan itu marketplace ya? atau misalkan campaign apa gitu kan nanti produk kita dimasukin ke situ atau vouchernya atau tokonya gitu kayak gitu oh kalau yang itu berarti udah marketplace iya marketplace dari marketplace itu Kakak tektokin emang gak nanti dipajang di banner apa gitu tapi interbayernya berapa itu efektif ya? efektif sangat efektif di jaman itu kan kalau sekarang kan ibarat udah banyak ya yang maksudnya bayar tinggal bayar aja gitu kalau sekarang gak sekarang gak efektif kalau sekarang oke dan memang saat itu memang lagi momentum ya iya oke nah kalau kita bicara Facebook ads nih Kakak ini kan saya jujur kan ibarat spesialisasi Facebook ads lah Kak oke ngiklan miliaran itu udah tetep mata gitu ya nah kalau boleh tau nih Kakak pas meta ads itu atau kakak Facebook ads itu ngiklannya maksudnya gimana? direct ke website kah? ke Whatsapp kah? kalau pas itu lebih banyaknya itu aku directnya malah ke ini apa namanya ke Whatsapp ke Whatsapp jadi aku sebenernya udah ada website kan cuman orang tuh kayak mikirnya aduh ribet pesen pake website jadi langsung ke Whatsapp berarti itu pake objektif apa tuh kak kalau langsung ke Whatsapp berarti ya apanya? objektifnya langsung ke Whatsapp berarti ke Whatsapp iya langsung klik langsung ngurusin sendiri pas itu aku masih sendiri belum punya karyawan makanya tadi aku bilang kan satu hari paling tidur satu jam dua jam dua jam packing pun sendiri aku tuh pas itu packing 500 adonan masih sendiri berarti sekarang masih ngerti ngiklan gitu-gituan ngiklan Facebook ads segala macem sekarang kan markupes juga udah kayak gitu kan udah kayak gitu tiktok ads juga kan iya tiktok ads juga ngerti kalau tiktok ads lebih ngiklan kemana tuh kak ada deh oh ada ya rahasianya oh kamu dimongkar ya oke ini kebetulan karena gue paham tiktok ads makanya gue udah yang tanya nih yang promosi ya ya ini kebetulan gue bikin buku tiktok ads kak jadi kalau bahas checklist gue paling suka nih oke kamu dimongkar rahasia ya guys gak apa-apa ya kita lanjut oke nah hari kan kakak dapet 10M 10 bulan tuh 7 bulan sih dari yang 18 juta itu kan iya kan 3 bulan pertama dari 300 ribu dapet 18 juta 17 juta aku pake ngontrak oke sisa 1 juta nah dari 1 juta itu 7 bulannya baru 10M 10M sebenernya bukan 10M sih 10M lebih gitu itu omset atau omset omset oke karena kan aku gak ada modal gak ada modal sama sekali gak ada modal kan oke nah pas setelah dapet omset 10M itu apa yang terjadi dari kehidupan kak Triwayu nih aku bingung sih ini uang mau keapain ooo karena aku itu kan gak dari yang gak pernah pegang uang iya terus begitu pegang uang mau buat apa ya kayak gitu mau buat beli mobil lebih banyak lebih banyak langsung beli mobil tuh saat itu pas itu beli mobil tapi aku belum bisa nyetir jadi 2 bulan mobil itu nganggur di rumah expander itu mobil imbian iya langsung kecapai saat itu juga nah setelah itu langsung apa tuh yang kakak pikirkan setelah itu aku mikir gimana nih aku mau memperbesar usaha kan nah pas itu kan aku masih ngontrak disitu kan 1 tahun baru 7 bulan kan ya aku pindah gak aku terusin disitu karena udah gak muat gak muat pindah jadi aku itu pas itu ngontrak rumah 2 lantai 200 juta kalau gak salah per tahun 200 juta per tahun oh gede tuh rumahnya berarti ya iya gede saat itu juga belum ada pasangan belum ada pasangan tapi udah punya karyawan oh karyawan saat itu berapa tuh kak apanya yang kan kakak berapa orang iya hasilnya 10 bulan 7 bulan tuh pas itu 6 hanya dengan 6 karyawan iya aku tuh sampai sekarang ya karyawan aku tuh harus bisa segala hal kalau karyawan yang bagian apa konten sama bagian marketing ada 5 ada 5 bagian packaging lain lagi sama di kantor lain lagi oh berarti udah sekarang udah puluhan ada udah udah puluhan ada tantangannya apa tuh kak maksudnya kan ketika dengan 6 karyawan itu hasil 10 miliar itu maksudnya untuk produksinya masih yang urus masih pihak luar gitu berarti ya untuk yang apa baju atau yang untuk yang baju saat itu oh yang baju pas itu iya terus selang beberapa tahun aku baru produksi sendiri produksi sendiri oke berarti fashion itu udah berapa tahun tuh kak jalanin 6 tahun berarti total 6 tahun terus pas dapet 10 miliar pertama itu kan udah beli mobil terus dari respon ibu gimana jadi pas itu jadi gini kan pas aku mulai usaha aku sama abang aku kan bareng mulai usahanya nah cuman abang aku tuh usaha warung kelontong abang yang jualin motor demi kuliah kakak iya nah pas itu aku walaupun udah punya uang tapi aku belum berani beli karena kan gak bisa nyetir pas itu kan perempuan pula kan nah jadi abang aku pulang ke kampung kan kalau mudik lebaran kan abang aku tuh udah beli mobil pas itu udah beli mobil tapi masih ngredit nah jadi kalau orang kampung itu pikirannya kalau orang udah punya mobil artinya oh dia udah sukses oh dia udah kaya gitu kan nah jadi aku itu kayak sering dibanding-bandingin gitu loh lihat tuh abangnya udah punya ini kamu udah apa sekolah tinggi-tinggi udah kerja di kantor yang gede eh ujung-ujungnya keluar jadi pedagang baju kayak gitu loh padahal usaha berdua kan kenapa? padahal usahanya berdua kan bajunya itu ya enggak sendiri aku oh abang aku tuh usaha sendiri usaha sendiri juga usaha sendiri tapi dia warung lontong gitu kan nah dia itu satu tahun itu beli mobil gitu kan tapi kan aku itu masih ngredit kan aku ada uangnya tapi belum kubeliin belum dibeliin nah dari situ aku mikir apa aku beli mobil aja ya kayaknya harus ada ada pembuktian nih biar orang ini gitu kan ya sebenernya aku enggak masalah sih kalau orang ngomong apapun tentang hal aku gitu kan cuman yang aku enggak sukanya itu kalau orang itu aku yang ngomong orang tua yang ngomong ngomong gimana tuh kayak apa namanya intinya mamaku tuh kecewa gitu kan dia itu kan apa namanya udah kerja keras latar masuknya buat bayar sekolah aku kan nah aku udah ibarat kerja di tempat yang besar gitu kan menurut orang tua aku gitu kan tapi aku resign gitu jadi dia tuh kayak kecewa gitu kan coba kamu dengerin kata mama gitu kan kalau kamu masih kerja di kantoran kan kamu udah bisa punya ini bisa ambil ini gitu tapi dalam tanda kutip itu artian itu mamaku tuh mikirnya buat nyicil gitu lah beli mobil tapi nyicil itu sebelum kak Tri itu setelah kak Tri resign berarti setelah kak Tri resign terus sebenernya udah dapat hasilan setelah aku udah punya yang satu 10M itu setelah udah punya 10M iya berarti udah punya mobil dong sebenernya yang udah dapet omset 10M itu belum pas itu sebelum beli mobil sebelum beli mobil nah pas itu baru kan selang beberapa hari aku mikir aku belum bilang ke mamaku aku punya uang aku belum bilang sama sekali oh masih tahan tuh jadi orang tuh aku keluarga aku tuh gak ada yang tau kalau aku usaha maksudnya usaha aku jalan gitu gak ada yang tau gak gatel tuh kak pengen ngomong tuh kak gila aku dikata-katain nih jadi gini kok dulu itu pas aku resign gitu kan mamaku tuh pernah bilang kayak gini kalau kamu mau resign tetep ngotot mau resign dan apa namanya mau lanjutin usaha udah jangan kontak mama lagi pas itu satu tahun aku gak ada ini gak ada kontak sama mama satu tahun gak kontak sama mama iya padahal posisinya punya uang saat itu iya kenapa kak Tri gak mau kasih tau sebenernya aku mau fokus sih gitu aku tuh tipe orangnya aku mau buktiin kalau udah ada kalau belum ada udah aku gak mau gak mau banyak ngomong gitu loh tapi kan saat itu udah ada iya nah pas itu selang beberapa hari aku baru ngomong ke mama mak aku mau beli mobil gitu kan nah mama ku kan ini kan maksudnya dipikirnya aku masih bercanda gitu loh iya gak digubri sama sekali pas itu terus aku bilang ma aku mau beli mobil gitu kan yaudah beli-beli aja gitu kan dipikiran mama ku tuh dia mikirnya aku mau nyicil juga oke nah pas itu aku nawarin mama ku mau dibeliin tanah atau sawah gak gitu kan terus mama ku nengok gitu hah terus dia duduk gitu kan emang kamu punya uang gitu kan maksudnya yang dari tadinya apa ada kegiatan terus dia duduk di depan aku terus dia nanya emang kamu punya uang punya gitu kan hmm berapa aku sebutin lah sekian gitu kaget ya kaget kaget gak percaya itu setelah putus komunikasi satu tahun iya oh nah terus apa namanya selang itu setelah aku balik ke Jakarta lagi om aku tante aku pada ke Jakarta pengen tau usaha apa sih ini anak gitu apakah pesugihan apakah pelihara tuyul gitu kan atau akan jadi ani-ani gitu kan bener-bener om aku gak percaya dia sampai sampai dateng ke Jakarta hmm setelah dia ngeliat udah liat langsung seminggu aku ditungguin seminggu ditungguin iya takutnya aku tuh berbuat aneh-aneh gitu kan oh iya uang dari mana sebanyak itu kan ini kayak goib gitu ya tiba-tiba kok banyak itu uangnya ya setelah dia ngeliat langsung gitu kan tumpukan paket menggunung sampai ke plafon dia baru oh ternyata bener hmm atau ini hasil dari usaha gitu ya dari usaha gitu nah setelah itu aku baru berani beli mobil beli tanah beli sawah gitu kan beli macem-macem lah saat itu kalau boleh tau berarti udah lebih dari 10M dong gak dapetnya iya udah puluhan dong saat itu iya gitu lah statusnya masih sendiri masih sendiri aduh status masih sendiri udah sukses ya oh dita ya iya nah apa sih tantangannya kak tantangan jalanin bisnis gitu kan ibaratnya kan buat mencapai level seperti itu angka yang udah ibaratnya impian banyak orang itu kan ibaratnya punya tantangan tersendiri gitu jangan salah satu tahun pertama itu hampir setiap hari aku nangis satu tahun iya setiap hari hampir setiap hari setiap malam aku nangis nangis kenapa perih banget gila maksudnya dari 300.000 itu loh kalau aku punya modal oke lah ya maksudnya ada buat puteran gitu loh jadi di satu sisi aku bisa jualan tapi di satu sisi kadang aku mikir aduh kalau ini gak laku aku gak bisa makan dong bener-bener aku gak nyisain uang untuk makan sama sekali dulu itu aku makan itu aku aku target maksimal itu 15.000 sehari dengan posisi udah punya uang 10M belum pas itu ya masih ratusan lah masih ratusan makanya makan hemat banget kak 15.000 kak gak tergoda sama godaan hidup gitu di Jakarta itu dia aku tuh fokus satu tahun pertama tuh fokus banget sama sekali gak nengok apapun gitu bahkan apa namanya hari minggu pun aku kerja hari minggu pun gak kerja jadi setelah aku resign itu aku lost contact sama siapapun bener-bener sendiri gitu dan aku itu setiap pagi ya aku itu pakai motor yang aku nyicil itu kan motor vario kan ya bawa tiga karung mending kalau karung yang kecil karung yang gede itu yang bal-balan gede banget kan di belakang dua karung di depan satu karung tapi gue penasaran tuh kak itu gak ada saudara gak ada temen kak yang nasehatin kebanyakan kerja kamu udah kamu liburan ke istirahat ke gak baik berkesehatan gitu aku bener-bener lost contact sama siapapun lost contact sama siapapun jadi cuma sama karyawan aja sama karyawan aja paling tetangga sebelah gitu kan suka bilangin apa jangan kerja mulu gitu kan kan dulu kan packingnya kan belum pakai plastik yang polimeler itu kan masih pakai labuan krek-krek-krek setiap malam gitu kan sempat mikir sama diri sendiri gak kak maksudnya gue udah dapet ratusan gitu saat itu tapi kok gue kok masih seambisius gitu gitu maksudnya kalau boleh tau goalsnya apa gitu kan udah ada ratusan juta terus maksudnya beli mobil pun udah dream utamanya udah udah kecapek gitu terus kok masih pingin ngejer lagi gitu gimana ceritanya kak? pas itu setelah apa kebeli mobil ternyata ketagihan ketagihan nyari uang? enggak ketagihan pengen apa lagi? ketagihan pengen apa lagi? pengen beli rumah pengen beli rumah aku tuh udah sempat survei-survei juga rumah di daerah Jakarta itu termurah itu 2,5M termurah itu ya termurah rata-rata itu ya 4-5M lah 4-5M yang rumah yang kakak suka lah ya mungkin kalau rumah 1M mungkin dapet cuma mungkin ini ya gang-genggong gitu ya kakak ya maksudnya yang layak lah gitu karena kan buat usaha juga mobil harus ini kan masuk kan harus masuk kalau jalan kecil gak bisa terus pas survei 4-5M gak dapet di Jakarta? sebenarnya udah udah dapet gitu kan cuman pas itu keluarga aku kan di Bekasi semua iya nah jadi keluarga aku tuh mintanya di Bekasi aja di Bekasi aja kan di Jakarta kok memang gak punya siapa-siapa pas itu gitu akhirnya pindah ke Bekasi akhirnya di rumah disitu aku beli tanah sih dibangun oh beli tanah terus bangun rumah iya itu sendiri? sendiri belum ada pasangan juga saat itu? belum ada pasangan wow jadi ibaratnya rumah yang ditempatin sekarang berarti ya iya berarti dari usaha fashion itu yang menghidupi kakak membiayai kakak sampai kakak bisa punya rumah sendiri iya nah terus sambilan bangun rumah ada usaha lagi gak yang dilanjutkan saat itu? ada ada restoran aku oh sampai bikin restoran juga? iya apa namanya kak? namanya Trison juga Trison? di Grandville Trison itu apa ya kak? Trison itu dulu aku apa namanya maksudnya ngambil dari nama aku terus aku pengen semua apapun hal apapun yang aku jual itu mencakup seluruh Indonesia mencakup seluruh Indonesia? iya Tri? Tri? seluruh Indonesia dulu mikirnya kayak gitu aku plesetin aja gitu biar biar agak keren gitu agak keren kalau Tri-nya Triwayuni iya Tri-nya itu? tadinya aku plesetin seluruh Indonesia oh seluruh Indonesia iya harusnya mungkin jadi singkatan gitu ya iya dari singkatan cuman gak ketemu nih namanya Trisinesia atau apa kan gak? gak oke gitu ya kurang oke gitu oke nah terus setelah itu baru pindah ke rumah tapi udah menikah habis itu? pas itu pindah ke rumah belum belum nikah belum nikah juga? nikah jadi di rumah itu iya sendiri wah itu ada ini gak maksudnya ketika udah kaya ketika udah banyak uang wanita gitu bayang ngejer gak? iya sih bayang ngejer iya jadi dulu itu apa namanya kan sempet kan ya namanya cowok kan pasti pilih-pilih ya kok ya jadi apa namanya punya beberapa kenalan sih gitu cuman rata-rata itu mandang harta oke oke jadi dari situ sih yang bikin aku gak sukanya wah iya dong godaan dong ini wanita udah mandiri hartanya banyak nih jarang nih gitu terus gimana caranya? akhirnya misalnya ketemu dulu pas yang sama suamaku yang sekarang ini aku gak bilang sama sekali kan aku kan kantor masih di Jakarta masih di Jakarta jadi aku tidurnya masih di Jakarta kan di rumah itu aku gak bilang aku punya ini itu sama sekali ini itu sama sekali oh jadi bilang wanita biasa-biasa aja iya setelah married baru tau setelah belum married setelah mau married baru tau baru tau iya kaget dong iya wah ini ternyata ada bidadari mandiri gitu ya ada bidadari mandiri oke berarti kalau boleh tau udah berapa tahun menikah? dua tahun dua tahun ya oh dua tahun itu langsung tinggal di rumah tersebut iya terus pas tinggal di rumah tersebut kan kalau gue liat di tiktok kan kakak nih dimana-mana ya iya kalau lagi stroll-stroll tuh kakak lagi kak triway ini lagi kak triway ini lagi kak triway ini lagi gitu nah pas ngembangin netizen tuh suhu-suhu tuh ini dude hasil dari mana nih hasil dari cuci uang kak hasil dari siapa kak gitu sering sering seperti itu apalagi kakak kan ibarat kontennya kan lebih kayak flexing gitu ya kak ya respon kakak gimana tuh jadi sebenernya gini ya aku kan bisa dibilang bisa dibilang digital marketing bisa enggak gitu loh jadi aku aku tau jalannya algoritma tau jalannya traffic harus kemana terus hubnya harus gimana gitu jadi aku memang udah planning aku kalau mau masuk sosial media itu harus naik harus naik langsung iya karena kalau lama-lama juga waktunya enggak ada jadi yang kakak lihat algoritma nya tiktok itu kontennya harus flexing iya makanya kakak bilang oh saya udah punya rumah gede nih sekalian di kontenin deh iya sebenernya kalau dibilang flexing enggak juga sih karena memang kan ada rumahnya iya ada rumahnya yang orang mungkin yang bikin orang enggak terima itu karena aku tuh dari kampung iya enggak punya modal sama sekali gitu kan dari orang susah kok bisa iya kok bisa sementara kan enggak semua orang betul enggak semua orang bisa seperti kak Triwayu nih itu sih yang aku tangkep selama ini kayak gitu betul betul banget kan masih orang-orang skeptis kayak gitu ya terus mungkin berpikir uang dari mana iya dari kampung ke kota terus udah punya rumah udah punya mobil kayak udah punya segalanya gitu iya hasil dari mana gitu ya nah itu nih tuyul kah jinka segala macam gitu nah terus sempat responin enggak sih aku sempat pas itu satu bulan apa dua minggu satu bulan aku masih kepikiran enggak bisa tidur sampai enggak bisa tidur enggak bisa tidur di satu sisi aku punya target kan harus aku kejar kan di satu sisi apa namanya ada tekanan ada tekanan terus yang bisa akhirnya kakak tetap jalan gimana aku mikir lagi kalau aku enggak punya uang kalau aku enggak bisa makan mereka mau bantu enggak kayak gitu dari situ sih mental aku kebentuk ada impact positif ya enggak setelah konten itu kan ibaratkan dalam waktu dua bulan ya tadi gue denger ya kak ya tiga bulan tiga bulan 600 ribu followers itu sih cepet banget sih dampak positifnya apa kak kalau kakak lihat dampak positif sih aku jualan apa aja laku jualan apa aja laku iya sih jualan apa aja laku ya jadi waktu itu semakin banyak orang kenal protok vision kakak terus abis itu langsung bikin skincare jadi kayak gini pas aku lagi naik-naiknya itu produk kan belum skincare kan masih baju kan nah itu naik gitu nah sementara tingkat apa kapasitas produksi aku tuh masih kecil kan jadi yang biasanya satu bulan itu cuma produksi 15 ribu naik jadi 4-3 kali lipat oh langsung orderannya sampai ke 100 ribu tuh iya itu enggak kaget tuh pabriknya kaget dan enggak bisa memenuhi jadi pesanan ada berapa ini adalah satu emang gitu ke cancel semua itu gara-gara personal branding bukan gara-gara enggak bisa memenuhi barangnya maksud kecepatan produksi kecepatan produksi maksud gue ini sih kak kan ibarat sekarang kan banyak orang bikin skincare juga tapi kok bisa ya kak teriwayuni ini personal branding pamer rumah misalkan gitu ya kok bisa tiba-tiba jualan skincare secepat itu gitu oke jadi sebenarnya kalau develop skincare-nya udah lama karena dari pas baju itu aku langsung ambil kesimpulan bisnis apa nih yang apa namanya modelnya apa jenisnya sedikit ya tapi nilai repeat-nya terus menerus terus menerus ya betul skincare skincare karena kalau skincare udah itu-itu aja iya kalau udah nyaman pakai lagi pakai lagi dan pakai lagi dan jenis produknya juga gak banyak gitu kan nah kalau baju dia itu setiap bulan itu harus ganti ganti-ganti terus modelnya iya betul kalau gak ngikutin trend yaudah gak jalan ya stok dimana-mana ya dan barang mati itu banyak hmm kayak gitu terus pas bikin skincare strateginya apa tuh kak Tri oke jadi pas bikin skincare itu aku tuh mikirnya kayak gini ya kalau jualan skincare itu mau cepat atau mau cukup atau mau lambat gitu kan pilihannya kan nah dari aku sendiri aku pengennya pasti cepat dong gitu ya kalau lambat mungkin yaudah jualan nyantai sendiri gitu kan kalau apa namanya mau jalan aja yaudah jualan sendiri sama paling iklanin gitu kan nah kalau mau cepat harus nge-branding juga nge-branding jadi saat itu nge-brandingnya di TikTok ya jadi konten yang kakak bikin sehari-hari itu nge-fek banget di penjualan skincare-nya iya banyak orang beli skincare-nya karena terinspirasi dari kakak dari kakak bikin konten gitu ya iya hmm berarti banyak-banyaknya kalau boleh tahu dominasi usia berapa tuh kak yang ya ibarat beli skincare atau enggak mungkin beli paket reseller ya oke kalau skincare itu pasti rata-rata di bawah 30 sih di bawah 30 tahun iya usianya wow di 20 ke 30 yang paling banyak hmm mereka memang pake skincare atau pengen usaha kak? dua-duanya dua-duanya oh jadi pengen pake bot pribadi sekaligus buat dijual dijual gitu kan aku sendiri kan apa namanya emang mengkampanyekan orang yang mau jadi mitra di usaha aku di TMT Skincare kan ya oke itu aku ajarin hmm dari nol gitu aku ajarin dari nol nah nilai tambah kakak yang kakak lihat nih diferensiasi skincare kakak atau enggak mungkin branding kakak itu apa sih yang menurut kakak itu bener-bener powerful gitu dibandingkan kompetitor kan ibar kan banyak juga yang branding skincare banyak juga yang mungkin punya konten seperti kakak juga gitu oke jadi kayak gini sih kalau dari segi produk ya oke produk itu untuk ingredientnya aku tuh harus apa aku harus jual di pasaran itu di harga 500 ribu seharusnya hmm karena memang aku maunya yang paling bagus ya untuk ingredientnya ya tapi aku jual di 300 ribu itu pun apa namanya masih aku sell ke 200 ribu ya untuk harga launching mungkin beberapa bulan satu set satu set isi berapa bis tuh kak empat item empat item oh ya murah sih ya satu murahnya tapi kualitasnya jangan salah bisa diadu sama yang apa namanya harga 500 ribu gitu nah itu dari segi produk ya dari segi produk tapi kalau dari branding aku sendiri coba deh bandingin deh kok-kok deh orang yang bikin konten kayak aku tuh banyak tapi yang viewernya sama kayak aku berapa bingung sih gak banyak apa itu rahasianya kita harus paham hooknya harus paham hooknya ya oke hook yang ibarat lagi kekinian segala macem yang kita masih ikutin gitu ya kak ya jadi ketika nge-branding kayak gitu bisa dibilang ya kak ya apa yang kakak udah bikin konten mungkin dari rumah segala macem itu benar-benar jadi produktif ibarat kalau orang beli rumah itu buat tempat tinggal tapi kakak itu ibarat jadi tempat tinggal selaligus bisa tempat usaha selaligus ya aku memang tadinya kan rumah aku kan minimalis kan iya nah pas itu aku udah ngeliat nih kalau mau masuk di dunia apa penjualan yang sekarang nih di dunia online yang sekarang itu beda sama yang dulu 100% beda gitu kalau ditanya gimana sih caranya kamu bisa dapet sekian-sekian maksudnya mau ditanya untuk yang waktu dulu atau untuk yang sekarang nih caranya kan beda oke gitu nah kalau yang sekarang itu mau gak mau akunya harus masuk ke dunia sosial media harus masuk ke dunia sosial media harus pasal branding iya oke nah kan pasti kan saat ini mungkin banyak hatersnya Kak Triwayuni nih oh ini bikin flexing segala macem nah kalau dari resmen kakak gimana nih Kak maksudnya menghadapi itu gitu atau gak ada gak sih pernyataan yang mau diungkapkan sama netizen-netizen itu tuh yang suka ngebully suka head speed segala macem gitu sebenarnya gimana ya aku sendiri sih setelah apa namanya udah aku pertimbangin aku gak pernah menganggap satu katapun dari mereka yang aku masukin hati itu gak pernah gak pernah karena kayak gini aku tuh pernah di apa di posisi yang bener-bener susah dan susah banget sampai aku gak makan seharian pun pernah gitu loh dan saat itu gak ada satu orang pun yang ngebantu aku gak ada satu orang pun yang nolong aku oke jadi apapun yang aku lakuin sekarang itu kan itu kan untuk usaha pertama ya dan yang kedua aku gak ngerugin orang lain gak ngerugin orang lain terus yang ketiga juga aku disitu sambil memotivasi orang memotivasi orang karena aku ini loh aku yang dari kampung ya yang merantau ya yang gak punya modal sama sekali bisa jadi kayak gini gitu makanya aku pun udah menawarkan mereka kalau kamu mau jadi apa mitra aku gitu kan jadi agen atau distributor gitu ayo aku ajarin oke cara penjualannya aku ajarin berarti kakak setelah mereka gabung di reseller kakak ada pelatihan-pelatihan gitu dong ada ngertiin mereka gimana cara jualan online digital marketing segala macam ada ada oke nah ada gak kak maksudnya pesan-pesan yang mau dibagiin nih ke wanita-wanita kan banyak kan wanita juga kan sama ya punya mindset kalau bisa ya ketika udah dewasa cari pasangan yang kaya cari pasangan yang sukses habis itu jadi ibu rumah tangan yang baik ngurus anak yang ngurus anak ngurus keluarga gitu kalau dari kak Triwaina sendiri gimana oke jadi menurut aku kaya gini sih menurut aku ya walaupun kita wanita gitu kan kalau kita masih mindsetnya masih kayak gitu masih punya pikiran kayak gitu ya sorry kalau suami kamu sorry ya dipanggil Tuhan gimana kalau suami kamu sakit terus atau misalkan suami kamu contoh dipecat gak kerja gimana kan kita harus punya penghasilan sendiri punya penghasilan sendiri walaupun gak jadi pengusaha ya setidaknya mandiri lah jadi jangan punya mindset wah kalau suami gue meninggalkan gue meninggal amit-amit segala macem atau gak mungkin selingkuh gitu ya yaudah aku tinggal cari masalah lain gitu ya jangan gitu ya jangan dong punya mindset kayak gitu ya oke jadi satu-satu aja ya kak ya bener oke nah terus kan banyak wanita juga nih yang mungkin ngerasa kok gue gak bisa kayak Kak Triwayuni ya Kak Triwayuni ini kalau gue dengar ceritanya wanita ambisius leader segala macem gitu pesannya apa kak buat mereka yang pengen jadi Kak Triwayuni tapi sebenernya tuh mereka tuh minder kak insecure segala macem gitu jadi menurut aku kalau ambisius itu memang perlu ya apalagi kalau kita mau sukses karena tanpa itu gak bisa karena kayak gini kalau kita mencoba melakukan sesuatu atau lagi usaha gitu kan ya kita menghadapi satu kesulitan aja udah dan menyerah kalau ambisiusnya gak ada tapi kalau kita ambisius ya kita akan ngejar sampai dapet ngejar sampai dapet oke nah kalau kita bicara ambisius nih Kak Triwayuni nih goalsnya ke depan apa nih kak aku ke depannya mungkin pertama mobil sport mobil sport terus Ferrari Lamborghini gitu iya suka mobil gak suka sih oh tapi pengen aja pengen aja terus bisa di berproduktif lah ya iya oke paham itu soalnya dream car oke itu pertama terus yang kedua aku pengen punya gedung untuk kantor gedung untuk kantor untuk skincare sama visionnya kakak berarti ya ataupun usaha-usaha yang lain oke nah kalau kita bicara anggap lah ya kak ya ini kan kakak kan ide bisnisnya banyak nih oke nah ini misalnya kak kan gue sering banget nanya-nanya tentang ide bisnis orang oke misalkan kak Triwayuni sekarang udah vision terus udah ada skincare misalnya kak Triwayuni ini saat ini cuma punya modal 1 miliar oke the bisnis apa yang terpikir oleh kak Triwayuni yang penting sesuai passion satu yang kedua mikirnya ya dari sandang, papan, pangan diantara itu aja itu kebutuhan pokok soalnya oh sandang, papan, pangan itu kebutuhan pokok kebutuhan pokok jadi yang kakak kepikiran ada gak setelah fashion setelah skincare apa industri yang mau dimasukin mungkin lebih ke apa namanya makanan sih makanan contohnya restoran atau jualan online jadi kalau untuk makanan sendiri aku sih sekarang itu rata-rata orang lebih kalau kita lihat nih cafe ataupun restoran ataupun warung lah bilangnya kan orang pasti lebih milihnya warung walaupun dia gayanya seperti restoran tempatnya masih luasnya gitu kan terus dari tempat duduk dan lain-lain gitu kan tapi isinya gitu loh isinya pasti orang sekarang sukanya sambel-sambelan sih sambel-sambelan dari yang aku riset itu dari yang aku riset itu dia itu larinya 90% pasti ke yang makanan sambel-sambelan makanan sambel-sambelan ya bener daripada cafe yang Instagramable gitu kan terus daripada apa namanya contoh minuman gitu karena kalau minuman cepat naik tapi cepat turun cepat naik cepat turun betul jadi kalau sambel tiap hari orang orang Indonesia rata-rata suka sambel ya iya dan memang banyak temen gue juga usah sambel sih kak bener jadi mungkin kepikiran bakal bikin sejenis itu ya warung yang ibarat jual utamanya itu sambel iya bener nanti tinggal di kombinasinya sama daging lauk segala macem oke terus nanti mau pakai nama tri juga dong berarti semoga semoga oke nah cuma kan kalau kita bicara nih kak sambel ini sekali lagi ini sambel sharing ya kak ya kak kan ini kan gue suka nanya ide bisnis nih oke misalnya kalau kak jadi bikin usaha sambel untuk menghadapi kompetitor apa yang kak lakukan kan kompetitornya juga banyak tuh yang jual sambel oke pertama harga oke harga harga rasa tempat terus yang ketiga modal modal branding modal sama branding iya jadi harganya harus kaki lima rasa bidang lima iya oke setelah itu tempatnya strategis iya modalnya modalnya harus kuat dong modal harus kuat kalau mau main kalau mau main di branding ya untuk skala besar ya tapi kalau untuk skala kecil beda lagi kita bisa hilangin di modal 1 miliar cukup gak kak kira-kira sebenernya kan balik lagi sih kamu mau punya penghasilan berapa iya itu jadi bukan segini cukup gak buat sebagian orang 1 miliar itu udah banyak banget tapi untuk sebagian orang aduh itu mah cuma dapet tempatnya doang iya bener cuma tempatnya aja jadi balik lagi pertanyaannya mau punya penghasilannya berapa oke sekarang kak Triwain ini sendiri udah coba ya dari pengalamannya dari 300 ribu jadi 10 miliar gitu ya iya nah kalau sekarang nih ini kan gue udah dapet ide nih dari kak Triwain ini wah keren banget ya ide mungkin nanti bakal bikin samur-samur selanjutnya deh nah mungkin buat penutup nih kak oke ada gak sih pesan-pesan yang mau dibagikan ke netizen ya mau pesannya memotivasi atau gak mungkin menjawab nyinyirannya mereka gitu kak oke kalau oke kalau nyinyiran sih sebenarnya gak ada ya karena balik lagi sih aku tuh ngelakuin semua ini tuh untuk usaha gitu loh bukan untuk kepentingan aku sendiri karena kalau aku ngelakuin ini untuk kepentingan aku sendiri contoh untuk apa namanya apa terkenal gitu kan buat apa gak menghasilkan cuan oke terkenal buat apa kalau gak hasilin cuan ya ya gitu jadi menurut aku terutama buat wanita ya cobalah apapun yang kamu bisa entah itu usaha entah itu apa namanya apa namanya cita-cita kamu atau apapun gitu itu dikejar gitu karena dari kita mencoba kan ya lama-lama kan terpaksa habis itu terbiasa dan bisa oke mencoba terpaksa terbiasa keren banget nih oke thank you kakal teriwayuni ya sharingnya ya luar biasa dan gue yakin sangat menginspirasi sobat-sobat RP oke thank you kak thank you ya